Membuka secara langsung Pesta Paduan Suara Gereja Wipes Parawi Mahasiswa Nasional K15 di Provinsi Papua Barat. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyebutkan, melalui bernyanyi mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas, kerjasama, dan disiplin. Pesta Paduan Suara Gereja Wipes Parawi Mahasiswa Nasional K15 tahun 2018 yang berlangsung di Ibu Kota Provinsi Papua Barat dibuka secara langsung oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Bikti Republik Indonesia Intan Ahmad. Intan Ahmad yang didampingi Gubernur Papua Barat Domingo Semanecan, Bupati Manukari Demos Polos Semanecan, Kapolida Papua Barat Brikjan Polisi Rudolf Alpetroja, Rektor Universitas Papua Jakob Manusawai, dan Ketuesti Teluk Bintuni Robert Tamar turut melakukan penabuhan tifa. Dalam pembukaan Pesparawi Nasional K15 Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Dikti Republik Indonesia, Intan Ahmad mengungkapkan kegembiraannya atas dukungan dan antusiasme masyarakat, pemerintah daerah serta tiga universitas yakni Uni Pamanukwari, Stih Bintuni, dan Stih Mikratindo dalam mensukseskan Pesparawi Mahasiswa Nasional K15. Menurut Intan, kegiatan ini merupakan ajang perlombaan yang sangat luar biasa karena seluruh mahasiswa dari berbagai universitas dan sekolah tinggi yang ada di Indonesia dapat berkumpul dan menunjukkan kebolehan mereka dalam Pesta Paduan Suara. Jadi kita patut bersyukur bukan dari pembukaan Pembelajaran juga dari pembukaan Pembelajaran dan dari pembukaan Pembelajaran juga dari Pembelajaran Selatan Terima kasih. 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 Terima kasih.